Intro Perbaikan salah satu payung comfortable seharga ratusan juta yang menghiasi alun-alun Truno Joyo Sampang, Madura kini telah dilakukan Kamis 12 Januari 2023 Dalam proses perbaikan payung seperti layaknya di Masjid Nabawi Madinah itu disebut membutuhkan waktu hingga sepekan sesuai dengan kerusakannya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, Faisal Ansori mengatakan bahwa perbaikan payung dilakukan sejak 8 Januari 2023 lalu dan kini masih terus berjalan Menurutnya, kerusakan salah satu payung comfortable tepatnya yang berada di sisi tengah memang tergolong cukup parah sebab terdapat beberapa alat pendukung beroperasinya payung harus diganti Dengan begitu, pihaknya menargetkan durasi perbaikan membutuhkan waktu hingga sepekan lamanya Namun, tidak menutup kemungkinan perbaikan akan lebih dari jenjang waktu yang ditargetkan Di samping itu, perbaikan dan penggantian alat tidak mengeluarkan biaya seperserpun mengingat rusaknya payung dalam masa pemeliharaan Sehingga, terkait pengeluaran terhadap perbaikan masih ditanggung oleh pihak kontraktor Untuk diketahui, kerusakan payung seharga Rp 850 juta per unit itu terjadi beberapa hari ini Artinya, tidak lama setelah alun-alun Trunojoyo diresmikan pada 23 Desember 2022 Terima kasih telah menonton!